Dan telah bergabung bersama kami di studio 2 CNN Indonesia, pakar branding dan konsultan politik, Silih Agung Wasesa. Selamat sore, Mas Silih. Sori. Senang sekali sudah meluangkan waktu bersama kami untuk melihat bagaimana momentum bersejarah yang sudah berlangsung pagi tadi. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita lihat dulu bagaimana pidato politik dari Jokowi dan Prabowo yang berlangsung siang tadi. Pertemuan saya dengan Bapak Prabowo Subianto pada pagi hari ini, adalah pertemuan seorang sahabat, pertemuan seorang kawan, pertemuan seorang saudara yang sebetulnya ini sudah kita rencanakan lama, tetapi Pak Prabowo juga sibuk, sering ngundar-mandir, keluar negeri saya pun juga begitu. Perga pergi dari Jakarta ke daerah dan ada juga yang keluar, sehingga pertemuan yang telah lama kita rencanakan itu belum bisa terlaksana. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan mencoba MRT. Karena saya tahu Pak Prabowo belum pernah nyoba MRT. yang kedua, setelah kontestasi kompetisi di Pilpres, kita tahu kompetisi di Pilpres adalah kompetisi yang seharusnya ngomong apa adanya, kompetisi yang sangat keras. Baik diantara kami maupun diantara pendukung. Oleh sebab itu, setelah Pilpres usai, silaturahmi antara saya dengan Bapak Prabowo Subianto bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sekali lagi sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai saudara, saya sangat berterima kasih sekali atas pengaturan sehingga kami bisa bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama. Karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02. Tidak, tidak ada lagi yang namanya Cipong. Tidak ada lagi, tidak ada lagi yang namanya Kampret. Yang ada, yang ada adalah Garuda, Garuda Pancasila. Marilah kita rajut, kita rajut, kita gerakkan kembali persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Karena kompetisi global, kompetisi antar negara sekarang semakin ketat. Sehingga memerlukan sebuah kebersamaan dalam memajukan negara ini, dalam membangun negara yang kita cinta ini. Saya rasa itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, hari ini sebagaimana sudah-sudah saksikan saya dan Pak Joko Widodo bertemu di atas MRT. Ini juga gagasan beliau. Beliau tahu bahwa saya belum pernah naik MRT, jadi saya terima kasih, Pak. Saya naik MRT, luar biasa. Ya, kita bangga bahwa Indonesia akhirnya punya MRT yang bisa membantu kepentingan rakyat. Walaupun pertemuan ini seolah-olah tidak formal, tapi saya kira memiliki suatu dimensi dan arti yang sangat penting. Ada yang bertanya kenapa Pak Prabowo belum ucapkan selamat atas ditetapkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. Saya katakan, saya ini bagaimanapun ada apa-apa, ibu pekewuh ada totokromo. Jadi kalau ucapkan selamat maunya langsung totak muka. Jadi saya ucapkan selamat. Jadi jangan sedikit-sedikit Jadi saudara-saudara tadi dikatakan oleh beliau bahwa kita bersahabat dan kita berkawan. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, kadang-kadang saling mengkritik, itu tuntutan politik, itu tuntutan demokrasi. Demikian kan? Tetapi sesudah, sesudah berkompetisi, sesudah bertarung dengan keras kadang-kadang. Tapi kita tetap dalam kerangka keluarga besar Republik Indonesia. Kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama patriot, kita sama-sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi saya mengerti banyak yang mungkin masih emosional dan kita mengerti banyak hal yang kita harus perbaiki. Tapi intinya adalah saya berpendapat bahwa antara pemimpin kalau hubungannya baik kita bisa saling mengingatkan kalau beliau mau ketemu saya, ya saya juga akan memanfaatkan untuk menyampaikan hal-hal demi kebaikan bersama. Jadi saya ucapkan selamat bekerja. tambah rambut putih, Pak. Ini demokrasi, Pak. Kita disuruh-suruh. Saya juga ucapkan selamat tambah rambut putih, Pak. Saudara-saudara menjadi presiden itu adalah mengabdi. Jadi masalah yang beliau pikul besar kami siap membantu kalau diperlukan, Pak. Untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau kami juga minta maaf, Pak. kalau kami mengkritisi Bapak sekali-sekali. Kan demokrasi butuh suatu check and balance. Saya kira demikian dari saya. Oke? Pernyataan kedua tokoh politik. Tadi sebenarnya ada pernyataan yang sangat dinanti oleh publik pasca Pilpres 2019. Lalu apa maknanya kita akan mengulas lebih mendalam bersama dengan Mas Sili Agung. Mas menarik tadi yang disampaikan oleh kedua tokoh ini. Ini kita berbicara mengenai makna yang mereka coba sampaikan dulu. Dari presiden Jokowi-Dodo tidak ada lagi Cebong dan Kampret. Dan sekarang adalah Garuda. Dan banyak hal yang kemudian kita lihat kenapa sih tidak disampaikan sebelumnya baru saat ini. Bagaimana Anda memaknai pidato Jokowi? Ini menarik karena kemudian apa yang diucapkan oleh Jokowi itu sangat lugas. Bahasanya juga natural. Kadang-kadang harus berhenti kemudian harus dimunculkan lagi. Sehingga kita melihatnya sebagai sebuah dadakan. Sebuah pertemuan dadakan yang memang dadakan. Dan yang diucapkan juga jelas. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Baru kemudian yang ada adalah Garuda. Itu secara dan pasti oleh pendukung mantan pendukung Jokowi mantan pendukung 01 pasti akan diterima. Karena ini sebuah yang sudah ditunggu lama mungkin sekitar hampir sebulan. Semuanya nunggu untuk ada pertemuan. Beberapa kali diarrange tidak jadi. Dan kali ini jadi dengan ungkapan yang seperti itu. Anda melihat Jokowi relatif cukup santai kah? Atau melihat ada sesuatu yang disimpan, memang dijaga untuk menjaga suasana politik. Bagaimana suasana? Ya, situasi rileksnya sih kelihatan. Situasi rileks saya lebih melihat memenangkan situasi publik gitu ya. Bukan Jokowi terhadap Prabowo, tapi terhadap publik. Yang selama ini nunggu-nunggu gitu belum ada apa-apa pagi-pagi, tidak ada berita apapun, tahu-tahu di sepanjang jalur MRT itu banyak polisi, sudah mereka ketemu. Sehingga yang menarik sebetulnya komentar yang terjadi di luar. komentarnya masih genuine nih. Karena teman-teman buzzer 01 ataupun 02 nggak sempat bikin prekondisi apapun gitu, mereka langsung ketemu, langsung ada ungkapan itu, sudah selesai. Ada beberapa yang kemudian setelah itu mengomentari dengan dari sisi yang lain gitu ya, kenapa harus dipaksain gitu. Nggak kelihatan. Toh natural, naturalnya mereka berdua kelihatan. Natural itu juga ditunjukkan oleh Prabowo Subianto dalam pidatunya tadi. Jadi mulai dari apa, mulai dari baju yang digunakan, mereka udah sama-sama pakai baju putih gitu, Prabowo masih dengan tetap baju khasnya. Kemudian kedua, kalau kita lihat bagaimana mereka berjalan beriringannya, cara menatap satu sama lainnya udah nggak ada lagi barrier. Udah nggak ada barrier. Ini yang menarik sebetulnya. Oke, kan karena memang politik itu tidak lepas dari pencitraan begitu ya, pada saat masa kampanye itu cukup kuat didengungkan. Pada saat ini, apakah memang posisi pencitraan tengah dilakukan oleh masing-masing tokoh ini? Atau memang itu sudah lepas dan ini lebih ke menyampaikan pesan politik? Ayo kita bersatu lagi. Ya, sebetulnya yang menjadi tanggung jawab dua, Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah mereka bertanggung jawab atas pertempuran yang terjadi di bawah. Karena kan memang Pilpres tahun ini itu berdarah-darah gitu ya. Ada yang sepasang kemudian harus berpisah, ada yang keluarga besar bikin WA group macam-macam gitu. Itu luar biasa perpecahannya lah. Sehingga tanggung jawab mereka adalah bagaimana kemudian yang di bawah ini tahu bahwa secara natural mereka sudah bergabung. Cuma mereka punya satu kendala. Masih, kalau kata Pak Prabowo, masih banyak yang emosional nih. Jadi ketika pertemuan ini rencananya ketahuan, pasti akan ada yang bikin conditioning di bawah tuh. Yang nyebut apalah, apakah Pak Prabowo pengkhianat lah, yang emosional masih ada lah. Itu yang ramai saat ini di Twitter? Nah, itu yang ramai di Twitter. Tapi kan menarik ramainya kan baru setelah ini. Sebelum itu kan hampir nggak ada. Begitu terjadi pertemuan, Twitter tuh hampir natural tuh. Pembicaranya positif semua. Semua apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Artinya silent operation ini berhasil. Silent operation ini dadakannya berhasil. Saya melihatnya ini sekelas dengan pada saat Presiden Obama menyerang Osama Bin Laden. Jadi dadakan yang nggak ketahuan langsung muncul, belum. kita langsung kaget. Mau nggak mau yang muncul adalah reaksi yang natural. Yang kita senang, yang kita berpelukan gitu. Tapi para apa ya, penumpang-penumpang gelap ini telat nih datangnya nih. Penumpang gelap ya kok tau tuh udah kayak gini ya. Baik. Menarik tadi ketika Pak Prabowo menyampaikan kepada Pak Jokowi dalam mengucapkan selamat ada tata kerama sehingga harus bertemu secara langsung. Padahal itu yang kemudian beberapa waktu lalu ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi publik menantikan ada ucapan seperti itu. Menurut Anda ini apa yang kalkulasi politik dari sisi branding bagaimana Mas? Saya pikir kemudian apa ya dramaturginya itu terjadi buat saya ini poin penting buat Pak Prabowo. Karena kemudian dia memenangkan memenangkan apa ya memenangkan pertarungan dengan publik ketika dia dianggap sebagai orang yang kalah. Kan tadinya gitu ada beberapa yang bilang udahlah kalah tapi beberapa pendukungnya dia kan mendorong untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Pak Prabowo memilih untuk diam kemudian beberapa kali ada isu dia mau ketemu gak jadi dan lain sebagainya. Dan itu banyak sekali kemudian isu menyertainya ada yang menghalangi ada isu-isu syarat rekonsiliasi. Itu kan banyak tuh. Nah kemudian dia itu dipotong semua dengan udah gerakan naturalnya dia santai, relax ngomong apa adanya gitu. Apalagi kalau tadi sampai pelukan tuh. Wah itu tambah heboh. Dan mungkin tadi mungkin masyarakat melihat tayangan pada saat berlangsung pagi tadi hingga siang tadi ada gaya salam komando begitu antara Prabowo dan Jokowi. Apa yang ingin disampaikan dari gaya salam komando Prabowo Subianto? Justru itu naturalnya Prabowo kan. Naturalnya dia sebagai seorang militer gitu salam itu gak pernah lepas tuh. Jadi dia keluarkan secara natural gayanya juga dengan gayanya dia publik semakin melihat bahwa oke ini memang Prabowo yang sebenarnya nih yang tidak ada embel-embel politik tidak ada pesanan dari yang lain udah mereka gabung jadi satu. Oke mari berbicara mengenai kostum yang kemudian dirama juga dibicarakan oleh netizen saat ini kita tahu sosok Prabowo memang kerap tampil menggunakan kemeja putih celana krem begitu Pak Jokowi juga sering menggunakan ataupun memang kabinet anggota kabinet menggunakan kemeja putih bagaimana simbol kemeja putih ini dalam dunia politik iya ini kan sebetulnya kemeja yang sangat berarti dalam pilpres kemarin karena kemeja putih ini menjadi kemeja rebutan pada saat pada saat awal tim 02 rebutan maksudnya rebutan untuk siapa yang berhak menggunakan kemeja putih oke saat itu terjadi seperti itu saat itu terjadi kayak gitu karena kan sebetulnya sejak awal secara informal itu Prabowo dan Sandi itu menggunakan kemeja putih mereka udah jelas itu belum ada deklar tapi begitu deklarasi yang menggunakan kemeja putih adalah Jokowi dan Maruf itu kemudian menjadi heboh karena tim 02 ngerasa kok diambil sih itu kan treatment yang kita punya nah kemudian kemeja putih itu ketika sekarang disandingkan lagi menjadi oke kita udah gak ada masalah dengan kemeja putih kita rukun nih itu yang terjadi sekarang oke kenapa kemudian pilihannya kemeja putih apa yang kemudian kan biasa ya ada pilihan kenapa kemudian berpakaian seperti seperti ini kan ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan kepada pemilih betul kemeja putih itu inisiasi yang paling paling gampang adalah karena dia bersih kan kemeja itu dua satu warna kemudian kedua tekukan ataupun lengan panjang atau lengan pendeknya gitu ketika ketika dia warna itu warna putih menunjukkan apa ya menunjukkan kebersihan mereka tidak mau diintervensi oleh yang lain kemudian ketika ada kalau Pak Jokowi biasanya ditekuk yaudah menunjukkan bagaimana dia kerja Prabowo menunjukkan dengan lengan pendeknya menunjukkan bahwa dia simpel oke nanti kita akan berbicara mengenai kemudian mengapa pilihannya di MRT mengapa di ruang terbuka publik nanti ya mas kita jeda dulu kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Newsroom pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto di Senayan hari ini tidak hanya menjadi sorotan awak media respon tanggapan dan komentar pun meramaikan sosial media dan menjadi trending nomor satu di Indonesia netizen pun ramai mencuitkan komentarnya tentang pertemuan kedua tokoh nasional ini hashtag 03 Persatuan Indonesia menjadi trending nomor satu di lini masa Twitter hashtag 03 Persatuan Indonesia merupakan bentuk reaksi positif netizen dari pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo yang dapat mempersatukan pendukung keduanya hashtag 03 sempat menempati posisi kelima trending dunia di lini masa Twitter dan masih bersama kami di Studio 2 CNN Indonesia pakar branding dan konsultan politik Sili Agung Wasesa Mas Sili kita lanjutkan mengapa kemudian dipilih MRT apa simbolnya jadi sebetulnya kan apa ya konotasi dari leader itu adalah kedaraan jadi kalau dalam filosofi Jawa itu tunggangan lah kalau tunggangan lah tunggangan itu ada dua model yang satu yang namanya tunggangan pribadi biasanya bentuknya kuda gitu yang kedua adalah kereta kereta kencana jadi kalau kita melihat di Inggris dimana ada beberapa pertemuan yang dilaksanakan di kereta kencana itu sebagai simbol-simbol kerajaan lah nah yang menarik sekarang adalah dilakukan di bukan kereta kencana tapi kereta publik nih dimana kemudian orang bisa melihat semuanya orang bisa melihat semuanya dan kelihatan bagaimana responnya juga satu surprise kemudian kedua natural apa yang terjadi dengan itu ini sudah ditunggu-tunggu cuman itu kan yang tersurat yang tersirat apa nih sebetulnya karena sebetulnya yang menarik tadi barusan kita ngomong lini masanya kan menjadi sangat positif banget sekarang baru mulai kelihatan ada yang negatif beberapa gitu ya yang bilang ada yang bilang bahwa ya gak bisa lah masa rekonsiliasi hanya di apa ya pertempuran ini kemudian hanya dihapus oleh kata-kata belaka jadi dipaksa oleh kata-kata tapi sebetulnya yang menarik adalah ketika ini kendaraan umum gitu ya ada penumpang nih dan tadi dengan gaya Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang sangat natural itu sih inisiasi sebetulnya secara gestur mereka bilang udah gak ada lagi ya penumpang gelap jadi mereka memberikan pesan jelas dan tegas tentang itu jelas dan tegas mereka duduk berdua kemudian ngobrolnya juga sikap yang sangat santai itu sebetulnya secara tersilai bilang gak ada lagi penumpang gelap jadi ketika habis ini masih ada yang sangat negatif apalagi melakukan satu gerakan itu berarti sudah penumpang gelap oke jadi para penumpang gelap waspada Anda sudah tidak diterima lagi selanjutnya Mas ini kan pertemuan yang sangat apa ya kita media juga tadi saya katakan silent operation kita baru mendapatkan informasi kemarin malam tapi tidak mendapatkan gambaran yang jelas hanya samar-samar saja tapi akhirnya pagi kemudian dipastikan dan kedua tokoh ini bertemu di MRT Lebak Bulus pilihan di tempat terbuka tidak eksklusif dalam artian tidak di istana atau di tempat yang tertutup bagaimana Anda melihat ini? itu tadi salah satu kemudian yang menarik adalah untuk menunjukkan bahwa sebetulnya sudah tidak ada masalah tidak ada masalah dalam artian mereka ketemu di tempat publik yang kalau secara protokolnya itu kan harus disiapkan satu hari harus di di clear harus di clear itu tidak ada masalah dan penumpang lain pun diberi kesempatan untuk emangnya tidak ditutup hari ini emangnya tidak ditutup soalnya hanya gerbong itu saja yang memang disediakan khusus buat Prabowo dan Jokowi plus untuk wartawan tapi gerbong yang lain masih masih oke jadi sebetulnya mereka akan bilang juga bahwa secara keamanan sudah tidak ada masalah mereka berdua ketemu yang lain juga oke-oke saja jadi ini hal yang tersirat kedua bahwa pertemuan di tempat umum sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang ketika semuanya berbilang apa ya nyorakin untuk apa untuk bukan nyorakin sih ya ngajak atau ngedorong mereka untuk pelukan itu kan itu positif sekali oke kita lanjutkan di dalam MRT keduanya duduk bersebelah-sebelahan sangat cair sangat cair gayanya juga bukan gaya formal gitu kan kalau kita melihat kakinya itu tidak pada posisi begini posisinya posisi posisi melebar itu ada maknanya ternyata posisi kaki saja ada maknanya kecuali kalau dia kemudian menyilangkan kakinya nah itu beda lagi kalau salah satu dari Prabowo ataupun Jokowi kakinya disilangin berarti mereka masih nolak oke berarti itu penolakan secara apa gestur secara body language tapi kan ini dua-duanya sudah enak gitu tangannya juga sudah sudah kebuka lebar itu kan menunjukkan bahwa keduanya ini memang rekonsiliasinya beneran gitu oke jadi bukan hanya sekedar kata-kata yang muncul tapi secara body body language secara gestur itu mereka juga sudah ngeblend baik setelah sampai di kawasan Senayan di stasiun MRT kemudian kedua toko ini melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kawasan salah satu pusat berbelanjaan dan makan siang bersama makan siang bersama oke apa simbol-simbol yang bisa anda baca mas ini simbol yang kemudian Prabowo kemudian menghancurkan yang selama ini dipersepsikan oleh banyak orang bahwa dia hanya mau menggunakan kendaraan gitu hanya menggunakan mobil kadang-kadang ada yang bilang mereka Prabowo salaman sama orang aja juga hati-hati gitu ya tapi kali ini Prabowo jalan kaki dengan gaya yang natural banget barengan gitu itu menunjukkan bahwa udah saya sekarang udah pada posisi yang enak banget nih itu yang harus ditangkep tuh dan kalau yang kita menarik lagi mereka nyari tempat gitu ya yang di belakangnya adalah menunjukkan bahwa mereka orang Indonesia ketika Pak Jokowi bilang tentang Garuda di belakang mereka wayang di belakang mereka ya memang sangat sangat jauh banget tapi disitu simbolnya udah oke kita udah udah istilahnya gunungan tuh udah jadi satu lagi nih baik dalam dunia politik diplomasi makan siang ini kan memang kerap mengambil apa ya momen-momen penting begitu seberapa penting memang diplomasi makan siang ini dimainkan dalam konstelasi politik iya diplomasi itu kan biasanya modalnya kalau diplomasi makan siang habis itu ada ada pernyataan tuh kalau ini diplomasi makan siang lebih banyak pada tempatnya karena tempatnya di tempat umum yang semua orang bisa ngeliat gitu jadi yang setelah dari MRT tadi mereka berdua mensiratkan bahwa ini udah milik publik nih mereka berdua itu ketika rekonsilisasi makan siang di tempat umum di tempat yang banyak orang juga sedang makan gitu semua orang bisa ngeliat udah rekonsilisasi udah gak ada masalah dengan itu lagi karena biasanya kan kalau diplomasi makan siang itu mereka berdua ngobrol sendiri nah ini kan di tempat umum jadi kita bisa bilang secara simpel Prabowo dan Jokowi sudah menjadi milik umum untuk rekonsilisasi oke keduanya sudah menjadi milik umum betul walaupun kita tidak tahu pada saat keduanya duduk bersama di dalam MRT pada saat makan siang apa yang dibicarakan menurut Anda sebenarnya ketika publik menganggap ini sesuatu yang dadakan tapi melihat gestur kedua tokoh ini ini sebenarnya sudah dalam jangka waktu tertentu sudah disiapkan Mas Sili oke sebetulnya kalau persiapan itu sudah bukan persiapan artinya rencana untuk ketemu memang sudah lama sudah lama dan diakui oleh keduanya dan diakui oleh keduanya cuman memang masih banyak kalau istilahnya Pak Prabowo tadi masih banyak yang emosional gitu sehingga ketika Pak Prabowo bilang saya belum mau ketemu di bawahnya itu bilang ngapain lah ketemu sama orang curang lah segala macam itu itu kemudian masih banyak yang kayak gitu sehingga saya melihat nih timnya Jokowi dan mungkin timnya Prabowo melihat kalau pertemuan ini bocor yang terjadi adalah framing duluan nih di sosial media makanya kan dirahasiakan sedemikian rupa begitu ketemuannya datang yang muncul di sosial media sudah tidak sempat framing lagi yang muncul yang natural itu yang itu yang menarik sehingga sudah begitu ketemu di tempat umum sudah jadi oke terakhir Mas Sili menurut Anda ketika apa ya publik mengatakan saat ini cukup sukses begitu silent operation pertemuan keduanya pidato yang disampaikan sangat menjujukan gesturnya juga sangat cair apakah menurut Anda pertemuan-pertemuan seperti ini bisa dilanjutkan ke depan yes justru harus dilanjutkan karena kan ini baru pertemuan simbol baru pertemuan simbol apa ya tidak adanya lagi cebong dan kampret keduanya muncul tapi kan pada level bawah ini masih banyak yang emosional lah masih banyak yang belum bisa move on nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh oleh kedua tim ini tim Jokowi dan tim Bro untuk ke bawah nih biar yang di bawah benar-benar bilang sebagai rekonsiliasi atau kemudian mereka bisa membuktikan bahwa ketika di bawah dilakukan sesuatu dan gak bisa rekonsiliasi ya berarti memang masih ada penumpang gelap apa langkah cepat yang bisa dilakukan kedua tokoh untuk mengurangi tensi ataupun mengurangi polarisasi itu Mas saya pikir pengumuman kabinet besok itu akan menjadi penentuan ketika banyak orang yang bilang pengumuman kabinet kalau ternyata ada dari vaksinya Prabowo masuk ke kabinet sebagai sebuah pengkhianatan saya melihat justru ini harus dilakukan jadi kerjasama ini adalah memang kerjasama sampai beneran atau yang kedua memang Prabowo melakukan membuat sesuatu yang memang akan menjadikan gini kalau kalau pertempuran politik itu ketika mereka tidak bersatu yang kalah itu biasanya melakukan sesuatu berbuat sesuatu tapi tidak mengkritik sebetulnya tapi melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu tapi tidak mengkritik tapi dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah oke bukan menjalankan sebagai bentuk oposisi bukan sebagai oposisi untuk memberikan kritik oke kalau kita lihat contoh pada saat Al Gore misalnya di Amerika gitu ya ketika dia kalah dia mengucapkan selamat habis itu biasanya dia bikin yayasan bikin yayasan untuk apa yang oleh Amerika waktu itu tidak diambil adalah lingkungan hidup nah Al Gore itu berkecimpung di sana sehingga yang milih dia kemudian tidak sakit hati karena oke ternyata masih berguna yang saya pilih itu jelas nah itu yang harus dilakukan makanya pilihannya adalah Prabowo harus teges akan membangun apa gitu atau sudah gabung sekalian oke baik Mas Silih Agung Mas Sisa terima kasih analisanya kita tunggu bagaimana langkah politik keduanya lagi-lagi kepentingan untuk persatuan Indonesia terima kasih Mas sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom selamat menikmati